assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya asal nasih channel yang membahas tentang tutorial desain review unboxing dan modafloat kali ini saya akan memberikan bagaimana caranya atau tutorial tentang saya merubah atau mengedit suatu suara menjadi lebih bagus atau lebih berubah atau yang sering kita lakukan dengan mengedit suara kita menjadi lebih bagus atau lebih renyah dengan aplikasi editing software kali ini saya menggunakan aplikasi ini namanya adalah audacity software ini adalah software yang free alias dalam bayar dan bisa kalian gunakan secara bebas dan cara-cara installnya juga sederhana untuk itu kalian harus menggunakan aplikasi ini dalam pengeditan sebuah suara agar menjadi suara yang lebih bagus atau lebih hernya Oke langsung aja ke videonya kita cari dulu menu atau file disini kalian klik menu file lalu lari ke menu yang mau open disini kalian cari dari file kalian yang akan kalian edit suaranya agar lebih bagus dalam hal ini saya saya akan memilih format tutorial mp3 atau dalam dalam format mp3 untuk mengedit sebuah suara langsung aja kalian klik file yang akan kalian ubah klik open lalu tampilannya akan seperti ini ini adalah proses loading dalam sebuah aplikasi audacity saat membuka file atau sedang import file seperti ini teman-teman jika file kalian sudah terbuka maka tampilannya akan seperti ini langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah membuat atau menghilangkan noise pada suara atau pada file rekaman suara kalian caranya simpel kalian harus meng-select yang bagian depan kita zoom terlebih dahulu kalian pilih yang bagian depan ini ya teman-teman kalian select di bagian ini yang kalian rasa ingin kalian buang noise nya kalian blok seperti ini fungsi blok yang disini ini adalah sebagai tanda atau sampel kalian dalam membuang suara noise yang terdapat dalam rekaman suara kalian caranya sederhana ya teman-teman kalian klik atau select bagian suara di yang di bagian depan atau yang ada noise nya setelah itu kalian menuju ke menu efek dan pilih menu noise reduction klik get noise profile nah disini yang pertama yang kalian lakukan adalah klik klik get noise profile setelah kalian klik akan diarahkan kembali ke depan setelah itu selanjutnya yang kalian lakukan adalah dengan menekan ctrl-a ctrl-a ini adalah informasi untuk memilih suara atau memilih memilih semua suara file yang kalian kerjakan setelah itu untuk membuang noise yang terdapat di dalam file ini atau suara rekaman kalian selanjutnya kalian klik menu efek lalu kembali ke menu noise reduction dan kalian klik menu disini untuk disini noise reduction ini kalian berikan default seperti ini saja saya juga sering menggunakan ini ini cara saya teman-teman ini bisa kalian ubah dan harus memakai cara-cara ini ya teman-teman ini hanya langkah-langkahnya saja yang saya terangkan disini untuk untuk merubah nomor-nomor yang disini atau angka-angka yang disini terserah kalian teman-teman saya biarkan default saja lalu kalian klik menu reduce dan klik menu ok tunggu sebentar maka akan berubah seperti ini ya teman-teman ini sedang prosesnya atau program progress dalam membuang noise reduction atau membuang bunyi-bunyi seks itu di di file rekaman kalian tunggu saja teman-teman saya selesai tunggu saja sebentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu sudah lumayan ya teman-teman setelah itu yang kalian lakukan yaitu dengan menekan tombol ini kan mau buat suara yang agak lebih berbibawa atau lebih lebih kebas ya teman-teman kalian saya milih menu basketable disini kalian bisa mengatur mengatur seberapa besar bus dan seberapa kecil triple yang akan kalian lakukan kali ini saya akan membuatnya di angka 25 ya teman-teman ya klik saja disini atau akan tombol 25 atau 25 setelah itu kalian review dulu maka akan berubah tersebut akan sudah berubah teman-teman lebih-lebih ngebahas teman-teman beli tombol Oke tunggu sebentar maka akan berubah nanti suara kita akan lebih powerful atau lebih ngebahas ya teman-teman tapi ingat ya teman-teman ini cara saya bisa kalian bisa mengikutinya atau bisa bereksperimen sendiri ya teman-teman terserah kalian tunggu sebentar teman-teman ini masih progress dalam aplikasi Audacity dalam membuat atau mengedit plus dan tribulnya Oke teman-teman kita dengarkan lagi ini adalah suara yang sudah saya edit dengan ditampakkan bass sudah agak lebih bawah ya teman-teman jika kalian masih masih dirasai kurang kalian bisa mendapatkan efek yang yang lain dengan berkantong ini bisa eho tapi ini saya sudah cukup ya teman-teman saya rasa ini sudah cukup biasanya saya menggunakan menu kompresor lalu klik tampilannya secara default ini teman-teman klik Oke maka suara ini akan di nyarikan lagi ya teman-teman akan lebih disingkatkan lagi volumenya ya teman-teman ini cara saya ya teman-teman bisa kalian berubah bisa kalian eksperimen sendiri bisa kalian tambahkan sendiri sesuai selera kalian dan teman-teman masalahnya disini file suara yang kalian rekam atau yang kalian rekod itu biasanya karakternya beda-beda ya teman-teman tergantung suara dari orangnya ya teman-teman jadi tinggal tinggal sesuaikan saja bagaimana setting di aplikasinya kita lanjut sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya saya selanjutnya di channel saya menyanyikan saya 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 selamat menikmati selamat menikmati